Assalamualaikum semua, kembali bersama media telepon channel Masakan kali ini, ikan kukus, curam sambal lengta Dan untuk resepnya, langsung saja yuk, saksikan Untuk bahannya, tentu saja ikan, saya menggunakan 6 ekor ikan kembung Kemudian, kucuri dengan jeruk nipis Teman-teman bisa menggunakan ikan apa saja ya, yang penting ikan laut Tambahkan garam, penggunaan garam 2 kali lipat dari biasanya ya Karena ini nanti akan dikukus, jadi tidak akan terasa asin ya Ratakan ke kedua belah sisinya Sekali lagi, jangan takut keasinan ya teman-teman ya Karena kalau dikukus ini, nanti kadar garamnya akan turun ya Kemudian kita balik bagian sisi yang satunya Dan kita taburi garam lagi Ratakan lagi Seperti ini, kita diamkan kira-kira 5 menit Sementara itu, kita akan siapkan bumbu sambalnya ya Lanjut, bawang merah, bawang putih Dan lenca atau buah lumai ya Secukupnya Kemudian untuk aromanya, saya menggunakan 3 lembar daun ciruk Cabai hijau keriting Untuk pedasnya, saya menggunakan cabai rawit Jika tidak suka pedas, silakan dikurangi atau di skip Kemudian 3 buah tomat Kita lanjutkan Mendidihkan kukusan Kemudian masukkan ikannya satu persatu Kita susun Setelah itu, kita tutup rapat Kita tunggu sampai matanya itu berwarna putih ya Nanti itu tandanya sudah matang Bawang merah, bawang putih diiris seperti biasa Tomatnya kita potong kasar Cabai seluruhnya kita potong bulat-bulat seperti ini Kemudian daun ciruknya kita buang tulang tengahnya ya Dan ini ikan kukusnya sudah matang Tandanya matanya sudah putih ya teman-teman ya Setelah dingin ikan tadi, saya mau goreng sebentar ya Jika teman-teman tidak suka dengan ikan goreng Ikan kukus tadi sudah bisa langsung dimakan ya teman-temannya Saya hanya mau mengambil kripsinya sedikit saja Saya sudah sering lihat ikan seperti ini Dan sering juga tidak saya goreng Hanya dikukus saja Kemudian kita siram sambal Ini ya teman-teman ya Tidak harus kering ya Ini sudah langsung diangkat ya Lanjut tumiskan bawang merah, bawang putih Setelah harum, masukkan lencak Atau kita kenal buah lumai Aduk sebentar, kemudian masukkan cabai Tambahkan sedikit garam Sedikit gula putih Kaldu bubuk Dan diaduk sampai merata Biarkan sampai wangi ya baunya Setelah matang dan wangi Terakhir kita masukkan tomat Aduk sebentar dan setelah itu kita matikan konsum Kemudian susun ikannya di piring saji Siramkan sambal tumis tadi Ke atas ikan Dan selesai Terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan komen Tunggu resep-resep saya selanjutnya Wassalamualaikum Tunggu resep-resep saya selanjutnya